hai hai yo sopips welcome back again with me jackals in here kali ini kita akan memainkan mount and blade tapi kali ini mount and blade yang berbeda yaitu mount and blade gua kali ini pakai mod yaitu mod leigel jadi di mod ini sebenarnya mod yang di lc napolinic war cuma disini ada model single playernya jadi kita bisa main storynya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like di bawah ya jangan lupa dan jangan lupa untuk share video ini karena jika kalian punya temen yang suka monek terutama yang main mod bisa kalian kasih tahu ini mod dan suruh nonton video ini oke langsung kita aja nggak usah lama-lama kita langsung start new game oke so untuk pertama masuknya sebenarnya sama aja sih cuma ini mungkin beda ceritanya aja kita langsung continue kita pakai karakter lelaki jelasnya nah disini itu berbeda jadi kita harus milih eh profesi ya kita harus sebagai apa bisa sebagai nobleman storekeeper atau soldier atau hunter kalau gua sih kayaknya sih kita mak gua sih mau ceritanya seorang prajurit yang dari di golongan bawah jadi gua pilih storekeeper lalu apa ini emm awal mula jadi seorang shop assistant sama young adult you become a gun for here oke kita eh pilih force at low slow one kita perlu personal revenge aja dan sama aja kayak yang di moon and blade warband biasa kita tetap harus apa namanya atur atribut eh mungkin kayak gini aja sih nggak usah repot-repot personal management kita naikin inventory aman looting sama training ini perlu banget sama emm apa ya disini tuh pakai senjata api jadi kita bisa main pakai senjata api nantinya enggak kayak di moon and blade yang mungkin ya crossbow lah kalau di moon and berbeda warband tapi disini dapat bisa pakai senjata api kita personal management sama peta ending Oke biasanya gua cepet apa maafes forward kali ini kita main santai aja yang gua naikin mungkin pistol karena gua yakin ini nanti eh kita main pakai pistol ah ini mana sih tomonya kecac ngomong gua nggak suka pakai kumis kita bertanya kayak gini kayak gini mungkin Oh enggak hair oke bagus nih rambut hitam kayak gini aja mungkin terus kita gua pingin ini kan mapuk karena polini gua jadinya gua coba pilih French buat ngebelasi Napoleon nantinya disini kita kayaknya sih nggak nggak bakal apa namanya enggak bakal main buat kerajaan sendiri karena kayaknya enggak mungkin gua masih belajar-belajar sementara ini untuk amat ini cuma kayaknya sih nggak mungkin kayaknya Oke kita ini gak sebenarnya kita kayak training tapi training pakai sport aja sih ya lebih gampang sih Oh udah ini kayak pemanasan sebenarnya yang dimonet pertama orang kita kayak harus lawan bandit ini enggak kita lawan seseorang yang tadi kita buat ribut di cafe dan ya kita yakin aja Hai biasanya nanti disuruh Oke selap fine dan ya biasa kayak kayak nggak nggak ada nggak terlalu berbeda sih sama yang misi pertama kita kayak di model berwarban cuma ini kan bedanya ini kita langsung yang suruh eh bunuh ini the first atau apa enggak tahu wajahnya Nah di sini kita bisa yang rekrut langsung dari kota kayak ini Paris ya langsung rekrut volunteer dan ini pilihannya jadi enggak nggak kayak dimonet bertukar band itu kan kalau dimonet berwarban ya pasukan paling basic ini pasukan paling basicnya ada empat jenis nah biasanya gua pilih light inventory dulu karena light inventory itu biasanya udah dipasangin senjata kayak gini Hai dan langsung serang ini orang ini emang B beda banget sih karena ngurubah hampir seluruh dunianya kayak ngurubah misinya juga sebenarnya jadi mungkin agak berbeda cara mainnya juga sorry eh sistem combatnya kayaknya sama aja sih cuma ini kan kita pakai apa namanya pakai senjata api bedanya akan gitu dan ini kagak apa namanya yang kurang efektif sih menurutku senjata apinya ya Maksudnya terlalu jauh ini jaraknya dan reloadnya lama banget ini ya paling gak gua suka dari game ini yang mod-mod ini maksudnya hmm kakak kena sial repotnya ya ini kita kalau kali kita main tembak-tembakan ini ini eh repotnya reloadnya lama terus eh ya kalau kena kalau nggak kena ya repot juga Hai tapi seru sih kalau main ini kalau kalian main nampel yang dikeluarkan mungkin eh apa namanya meye kayaknya Yaud ya coba multi permainan jalan lain juga terlalu ada shishi singkirka Arahku ceritanya kalau ini sih WWWewewewewewee jangan-jangan tembak jangan tiba ini sumpah kalau tembanya ini sakit banget loh kagak bohong kakak akan kepulauan emang biasanya pakai pedang ya jadi kurang efektif kalau pakai tembak di sini tuh pakai senjata api maksudnya pakai tembak pistol cartridge kita ambil ini cuma yang gua taruh bawah sini yang enggak terlalu penting ini ini lebih bagus kita harus ini ini enggak terlalu bagus Oke ini yang kita jual nanti yang agak di atas ini eh kita pakai ya mungkin kita pakai kita kembali sini kita visit ever lagi soldernya nya si peraturan kita ada yang mau di upgrade Hai mana ya yang tadi orangnya Oh itu emm deng ini enggak enggak eh salah orang kayak gini ini apa Oh personeri orang bayaran baru player laroche Oke oh ini oke atek smuggler stand dimana itu smuggler dan ini Oh kita berhati ngomong sama yang orang tadi lagi mungkin episode 2 mungkin enggak terlalu gua nyalain lagi musiknya karena gua enggak lu suka sih sama musiknya yang nanti nyampur sama Udi itu enggak enak banget di dengerin kakak kena sumpah repot banget disini tuh eh demiknya enggak ini sih enggak masuk akal karena demik disini tuh gila 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 bener-bener gila kakak masuk akal kalau pakai apa senjata pihak emang bener sih maksudnya eh kalau eh apa namanya kalau di ini apa namanya nem begitu sulit soalnya demiknya emang gede disini itu kakak masuk akal wala mati itu orang kan kakak kena loh itu udah paling deket itu padahal kakak kena mudah udahlah kita pakai cara biasanya aja emang kebiasanya kayak gitu Hai mumpung disini bisa nge-reload sambil jalan wih 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 situ ada orang lagi uh ada yang mati Hai semoga kena uh satu kali tembakan langsung mati emang OP sih apa senjata yang laras panjang disini daripada si pistol biasa Oke kita coba ini ya tetap aja sih Hai nya disini tuh emang hai hai enggak kasar ya agak goblok jadi enggak enggak pernah kena uh hampir disini yang penting kita gerak aja kalau musuhnya mau nembak pasti enggak enggak bakal kena Hai iya kayak itu sumpah ini sulit banget game ini mod ini Astaga Astaga mati gua mati gua ini Hai gua pemilih ini juga aja demiknya sakit itu tadi sumpah emang gimana ya kakak emang repot ini itu aim aimnya busuk banget sumpah kakak 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 dobatnya ini aim Hai enggak tahu kalau di level up terus-terusan bisa tahu enggak hai oke kita menang Hai larusi Oke kita ke City Hall kita langsung ke Napoleone daftar jadi prajurit Hai nah ini kalau udah apa namanya udah tinggi ya kayak gini jadi Granadier epit delah lah apa namanya kakak tahu lah Lady Teresa istrinya si Napoleone Emperor Napoleone Oke I'm Jekyll eh mungkin nggak dulu mungkin ya mungkin nanti kita explore dikit mungkin ini mungkin jadi video yang nggak terlalu apa namanya nggak terlalu panjang mungkin ya karena emm gua juga ini kan syutingnya puasa jadi nggak nggak apa namanya nggak terlalu ini juga nggak nggak terlalu gua juga ngatur waktu juga Hai Oke gua ngerekrut Oh ya ini satu lagi eh enaknya eh si Napoleone war ini kita nggak berpikir yang namanya eh gaji karena nggak ada gaji di sini Hai itu enaknya tapi tetap aja sih kalau kakak Rinaun sama moral itu tetap party size terutama itu masih tetap Hai kita disini ngerekrut Hai karena kita membela Perancis jadi kita pilih orang Perancis aja nggak usah pilih orang-orang lain nah bedanya like good lager sama friends lager sama rekru itu kalau red like rekru itu bisa nyerang eh jadi melee lah serangan jarak dekat kalau lager ini spesialis jarak jauh Hai dan disini uang itu cukup sulit dapetinnya jujur aja cukup sulit nggak kayak di modern dan bersuar band yang emang agak gampang kalau dapetin uang bisa ada turnamen atau apapun itu kalau disini enggak sih beda-beda banget eh endless volunteer uang kita nggak cukup kan beneran disini itu cepet habis uangnya ya karena memang apa ya disini tuh kayak uangnya tuh emang dikasih cuma sedikit Hai tuh ini kita cuma dapat 14 Frank ya emang dikit banget sih prostitution Astaga pedang kita jelek pula Hai hmm kakak cukup pula uangnya oke kayaknya kita mau leveling leveling apa aja ya mungkin untuk episode kali ini nggak gua terlalu panjang-panjang sih mungkin cuma durasi beberapa menit lah 10 menit mungkin 15 menit nggak tahu kita lihat aja nanti kita bantu-bantu ini aja kalau patrol kita naikin level dikit-dikit nanti mungkin episode kedua kita mungkin bisa main series lagi hmm Hussard oke jadi kalau yang pasukan berkuda yang udah level tinggi ini namanya Hussard Grandi Granadier ini yang pasukan light inventory ya atau heavy mungkin nggak nggak terlalu tahu sih gua yang jelas ya game ini emang tarungnya jarak jauh nggak nggak jarak dekat sih Oh udah yang ada yang tembak-tembak itu bisa tiba-tiba ada yang mati ini biasanya udah tembak-tembak gua belum lihat apa-apa kagak tau sih kalau ini ai-nya itu aim-nya bagus-bagus sementara gua kalau main nih aim-nya busuk banget ya namanya ajab digerakin sama komputer atau bot jadi mereka aim-nya lebih baik ini gua nggak tahu kenapa kadang main game ini tuh kayak eh grafisnya agak lebih dikurangi mungkin kalau gua rekam gini tuh nggak tahu juga sih apa mungkin efek sengaja atau enggak ini mas nina musuhnya ini udah udah selesai oh ini masih ada rupanya kagak kena astaga nembak satu please astaga gua nggak ngebunuh sama sekali ini dari tadi main nggak ngebunuh orang sama sekali cuma beberapa orang aja kita pakai bandana oke kita cari musuh lagi aja ya mungkin satu dua musuh mungkin terus mungkin gua akan eh akhiri video ini buat ngeleveling apa aja sih mungkin oke makanan masih ada enggak 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 itu enggak itu orangnya ini enggak enggak juga ini enggak sih ini cuma pasukan pasukan biasa mungkin nah ini 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 tadi kayaknya ya bener highwayman eh kalau menurut gua sih ini tuh gamenya itu mungkin agak lebih ngebosenin daripada si monen bread warband yang biasa soalnya ya emm astaga malam pula soalnya game ini tuh kayak lebih lama mainnya daripada si monen bread warband soalnya kan kalau pakai senjata gini ya lama pula nantinya apa namanya kayak eh ngenain musuhnya aimnya kan gak banget aimnya game musuhnya ada di depan sana gua nembak asal kagak tau kena atau enggak mereka udah nembak aja gua gak tau musuhnya ada dimana nih sumpah ini kayaknya efek gua naikin eh grafisnya mungkin agak ngelag enggak fpsnya gak terlalu bagus sih oh 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 bismillah door oke satu kena oh mereka main jarak dekat mereka baguslah kalau gitu gua reload lama amat oke lumayan mati dua daripada gak mati sama sekali gak bodoh orang kayak jadi tambah goblok mainnya ini itu lari cepet banget pula anjir ilang ilang orangnya oh itu kagak kena oh masih ada orang lagi rupanya disitu ada orang lagi rupanya kagak kena eh masih lumayan loh musuhnya ini ada tiga orang satu kabur lagi jadi tinggal dua orang takut takut juga sih mainnya takut juga sih mainnya mereka nebak ini sakit loh sumpah woi 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 oke mati satu oke beradik udah ngebunuh tiga orang tinggal satu orang Jangan target gua please Kagak kena Anjir Kita serbu aja langsung sih Pakai pedang Kelamaan Ya elah Baru dideketin Mati orangnya Kesel juga sih Kita capture Ini kita upgrade Kita jadikan Kita gak punya uang Kita dapat pistol Sama hunting musket Range 80 akurasi 70 Speed rating 50 Swing 35 Terus 35 Speed rating Sama aja sih Akurasi juga sama Kita simpan aja dulu Siapa tau nanti Ada fungsinya Ini kita ambil semua Kita taruh bawah Karena kita mau jual 14 Bandananya lebih bagus Oke Gak gue ambil semua sih Astaga pistolnya gak gue ambil Kan goblok kan Pistolnya gak gue ambil Astaga Gak tau udah Padahal pistolnya tadi bagus loh Itu pistol Lumayan Harganya Buat dipakai ataupun dijual Dasar Dasar Gokblok bener Kita beli roti Biar agak murah Kita level up Lagi Tiga orang Oke Kita cari satu musuh lagi Eh Eh gak sih Mana ini musuhnya ini Kenapa kok gak ada ini Musuhnya dimana Musuhnya ini Cuma tadi kah Oh iya Kita lihat mapnya dulu ya Mapnya ini sumpah gede banget Ini seluruh Daratan Eropa ini Nah Ini Inggris Yang biru Perancis Ini Jerman mungkin Gak tau Itali itu Itali Terus ini Ungu Itali Gak tau lah Pokoknya itulah Ada beberapa Manusih Rusia Juga ada Jadi Kalau kalian Download Mode ini Bisa di Gue download dimana ya Sorry Sorry Gue lupa Download dimana Nah Nah ini nih Satu-satu Pirates Oke Pirates Mati loh Pirates Dan Di video pertama ini Gak gua skip-skip Karena Biar kalian Ini sih Biar kalian tau Cara mainnya Game ini Jadi makanya Videonya Gak terlalu lama Ini ada Yang putih-putih Itu Yang putih-putih Kelab klip Itu efek Fata Morgana Gua baru tau Itu Waktu gua main Ini Sekitar beberapa hari Gua baru tau Itu efek Fata Morgana Beneran Gak pohon Oke Mereka wewewewe jadi dua reku mantap langsung level up oke kayaknya charge aja ini ada yang nyerang dari belakang ini ini kita bunuh yang enteng-enteng aja ini yang nyerang dari belakang ini yang nyerang di depan tuh semuanya pakai senjata api takut hewewewe tangan kosong berani-berani mati itu malah kabur jauh banget uh kagak mati oh tapi kena dan dia kabur reload lama banget anjir mencari semua ini musuhnya kena ini kagak kena dua orang satu orang kabur oh salah 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 pencet udah di atas aja astaga oke biarin kabur dah daripada ngejar malah gak kena ya capek bro dan ini mungkin gue jelasin ya untuk kalian yang apa namanya yang minta gue untuk upload terus itu gue sebenernya bisa sih cuma apa ya gue kan ini tuh waktunya ujian ya ujian kuliah jadi mungkin gue gak terlalu sering untuk upload video karena ya ini masalah ini masalah ujian ini gue banyak banget tugas kuliah lagi pula jadi gue sih maaf kalau gue kurang aktif untuk upload soalnya ya mau gimana lagi gue ujian ada ujian yang harus diselesaikan dan lagi bila ini bulan puasa sebenernya sih kalau bulan puasa mungkin gak masalah karena makin banyak waktu luang cuma apa ya menurut gue itu kayak kadang itu males buat video jujur aja ini gue jujur gue kadang males buat video karena ya gak ada waktu oke kita dapet uang lumayan dan kita upgrade ini mungkin ya light inventory gue gak tau kayaknya gue sih mau bikin beberapa squad yang masing-masing nanti sekitar 10 orang 10 orang tergantung dari kelasnya kayak gini mungkin gue naikin 1 dulu ini 1 oke gue naikin segitu aja kita simpen uangnya gak gua terlalu apa namanya gak gua terlalu keluarin terlalu banyak dan gua mau pilih ke strength terus gua pilih mungkin disini lebih karena harus musketry sama pistol ini gua naikin ya mungkin segitu aja dulu mungkin ya untuk episode kali ini gak gak terlalu lama sih tapi tetep ya jangan lupa untuk klik like support dan subscribe selalu channel ini kalau kalian punya lukas atau mungkin saran bisa kalian apa namanya komen di bawah dan jangan lupa jackals ada instagram ya kalian bisa follow instagramnya di at jackals official kalian bisa follow nanti gua taruh di bawah ya apa namanya nama instagramnya di deskripsi so jangan lupa untuk selalu jawab saya tanah moga aja covid ini segera berakhir dan stay healthy sampai jumpa di episode selanjutnya selanjutnya Terima kasih.